Perkenalkan, kami mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pemulang. Dalam kesempatan kedua kali ini, Hukumpedia memberikan tema kepada kami kontra terhadap sertifikasi kompetensi advokat. Alasan-alasan kontra kami adalah sebagai berikut. Di dalam undang-undang advokat dijelaskan bahwa syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi advokat, diantaranya berlatar pendidikan tinggi hukum, yang kedua lulus ujian yang diadakan organisasi advokat, yang ketiga magang sekurang-kurangnya dua tahun terus menerus pada kantor advokat. Artinya dengan syarat-syarat tersebut seorang advokat telah memiliki kompetensi di bidangnya, sehingga tidak perlu lagi ikut ujian kompetensi yang diadakan Badan Nasional Sertifikasi Profesi. Badan Nasional Sertifikasi Profesi merupakan lembaga independen yang mana bertanggung jawab langsung terhadap Presiden dibentuk berdasarkan undang-undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenaga kerjaan melalui Peraturan Pemerintah nomor 23 tahun 2004, di mana bekerja untuk menjamin mutu kompetensi dan pengakuan pekerja di bidang seluruh profesi melalui proses sertifikasi kompetensi pekerja. Pertanyaannya sekarang, apakah advokat merupakan pekerja? Kita mengambil kepada acuan undang-undang advokat. Advokat merupakan penegak hukum, bukan pekerja. Yang mana dalam melaksanakan tugasnya itu berdasarkan surat puasa yang diterima. Dalam menanganinya pasti mempunyai strategi-strategi yang berbeda. Nah, apakah dengan BNSP mengeluarkan sertifikat untuk advokat dapat menjamin kemenangan bagi klien advokat tersebut? Menurut kami, BNSP tidak akan berani menjamin itu. Benar, apa yang sudah dipaparkan oleh rekan-rekan saya. Advokat berdiri berdasarkan undang-undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Advokat bekerja atas yang diberikan kuasanya. Contohnya, ketika presiden membutuhkan jasa hukum advokat, maka advokat bertindak sebagai presiden dalam batas-batas yang ditentukan di dalam kuasanya. Justru itu kami di sini mempertegas kembali. Advokat adalah salah satu unsur penegak hukum, bukan pekerja pada umumnya. Jadi, menurut saya BNSP ini tidak berhak untuk memberikan sertifikasi pada advokat. Karena lulusan advokat sudah ditentukan oleh organisasi advokat. Jadi, menurut saya adalah ini salah kamar. Karena di dalam peruntunan PP untuk mendirikan BNSP ini berdiri berdasarkan undang-undang petanian kerjaan. Kita mengacu kepada undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peruntungan perundang-undangan. PP ini hanya peruntukan dari undang-undang tersebut. Tidak boleh mengacu kepada undang-undang lain. Jadi, menurut saya di sini ada salah satu kekeliruan. Dan menurut saya ketika adanya sertifikasi, buat advokat ini hanya untuk kompertebal CP saja. Tidak ada penjambung mutu. Oleh karena itu, kami menolak adanya sertifikasi.